Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini Aku mau review penginapan yang ada di Malang Jadi waktu di Malang itu Aku gak sempet buat openingnya Karena udah kemalaman banget dan udah capek Banget dan itu kayak Gak sengaja nemu gitu loh Jadi aku sampai Malang, khususnya kepanjang ya Itu jam 12 malam gitu Jadi mau buat Capek banget, jadi ini aku buat Openingnya setelah aku udah di rumah Jadi buat kalian Yang misalkan perjalanan jauh di Malang Khususnya kepanjang, terus malem-malem Kepe, capek, mau cari penginapan Gak tau, ini aku Rekomendasiin Ini tuh murah Dan bersih juga lumayan Jadi waktu kemarin tuh Aku tuh udah sampe Kepanjang jam 12 malam Dan udah males cari-cari Di HP segala macem Nemu itu di pinggir jalan Gak sengaja gitu, dan ternyata bersih juga Dan terjangkau Oke, kalian bisa lihat ya Ruangannya, harganya Ikuti terus video aku Ini guys sampe lokasi tuh Jam 12 malam Kayak udah capek banget Tempatnya tuh estetik Kayak klasik-klasik gitu Ini aku langsung menuju ke kamarnya ya guys Aku langsung review kamarnya ke kalian Ini suasana malam Jam 12 malam Ini pintunya tuh juga klasik gitu Kayak rumah nenek jaman dulu gitu guys Nah ini aku dikasih extra bed Karena aku baru anak kecil Sebenernya cuma satu bed itu aja Ini mini kipas angin Ada TV-nya Ada tempat sampah Emang tempatnya mini Karena kamar mandinya di luar guys Karena ini penginapan Kayak Apa ya Bukan kayak hotel ya Ini lumayan sih untuk istirahat Mendadok malem-malem Siang juga udah check out Nah ini ada gelas minuman ada Sikat giginya juga Tapi gak ada teh apa gitu Gak ada Kita bisa ambil minumnya di luar Besok pagi aku kasih tau ya Ini lumayan lah buat tempat istirahat gitu guys Yang habis berjalanan jauh malem-malem Aku kaget banget di depan pintu aku Pagi-pagi ada kayak gini Karena Karena harganya murah Aku kira udah gak dapet makanan gitu guys Mernyata dapet Teh dan cemilan Nih Suasana pagi hari Aku suka di hotel Tapi papa mana Aku keluar bagi sana Terima kan nari Ya udah Kita pasti akan mana Kalau papa kalah Ini suasana pagi hari guys Ini depan kamar aku Ada bunga teratai Full bunga gitu Asri banget Untuk harga segini Nanti harganya aku info di akhir ya Ini juga ada ruangan yang ber AC Lebih gede Karena aku cuma sebentar doang Jadi kayak ya udah Kamar ngasih Kamar mandinya Di luar Ini lumayan gede sih Jadi sampai ke belakang tuh ada Nah ini tempat yang Kita bisa ambil air minum disini Tuh guys Daripada Oyo-oyoan ya Kok oyo-oyoan sih ya Oyo gitu Aku mending ini deh Ini tuh Asri gitu loh Aku pernah Kalau kalian ngikutin konten aku Dari awal banget Aku pernah di Oyo Di pasuruan Itu harganya 350 Ke atas Plus plus Dan itu tuh Nggak ada apa-apanya Gitu Jadi mending ini deh Nih Ini indah banget Full tanaman Tuh Itu ada kamar yang gede Ber AC Cuman karena aku Semalem doang Jadi aku pilih Yang penting bisa Ada tempat istirahat tidur Abis ini lanjut perjalanan lagi Ini pohonnya Adem banget gitu loh Lihatnya Tuh Itu juga Lorong untuk motor Nih Itu kamar aku Dilihat dari depan Ini aku mau check out Sambil nunggu suami aku Siapin mobil Barang-barang gitu Aku dokumen pasir dulu Di tempat gini Sayang banget Lo nggak didokumen pasirin Indah soalnya tempatnya Oke aku ajak kalian lewat sini ya Karena ini tempat resepsionisnya Pas malem-malem di awal Tapi aku nggak sempat ke record Malem itu Pagi ini mau check out Aku liatin lewat sini deh Ini guys Nih Ini juga Ada laundry-nya gitu Ini ruangan resepsionisnya Ini lantainya juga Suka banget aku Ini waktu Bersih-bersih Jadi diturunin semua barang-barangnya Ini klasik ya Nanti aku videoin Dari depan ya Nah ini dari luar Jalanan ini ya guys Malang Tapi tepatnya di Kepanjani Isro Guest house Shariah Nih depannya juga Lucu Kayak terawat gitu loh Cuman disini parkirnya ya guys Yang sempit Jadi depan tuh Cuman muat Dua mobil Kanan sama kiri Kalo motor sih Bisa dimasukin Di gerbang kuning itu ya Masuk kesana Cuman kalo mobil Emang terbatas Nah ini ya Harganya aku spill Cuman Rp155.000 aja Oke segitu dulu ya guys Video dari aku Thank you Udah nonton Kita ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa